Halo semua, bertemu dengan saya Anesti Kartika dari program studi D3 Fisioterapi kelas A dengan IM 22276023007 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan otot-otot pada HIM. Mari simak penjelasannya. Ips terdiri dari beberapa otot. Saya akan menjelaskan otot-otot tersebut. Yang pertama ada otot Iliacus, berfungsi sebagai fleksi pada paha dan menstabilkan seni panggung, bereaksi bersama-sama dengan M. Suasmajor. Yang kedua ada otot Gulteus. Otot Gulteus ada dua, yang pertama ada otot Maximus, yang bekerja pada saat ekstensi paha yang sedang fleksi, membantu rotasi lateral dan abduksi paha. Yang kedua ada otot Minimus, yang bekerja pada saat abduksi dan rotasi medial paha, memantapkan panggul pada ketungkai ketika tungkai yang berlawanan sedang diangkat. Selanjutnya ada otot Gulteus, yang bekerja pada saat rotasi lateral paha yang sedang ekstensi pada panggal paha. Selanjutnya terdapat otot Perifismis, yang berfungsi pada saat rotasi lateral paha yang sedang ekstensi, abduksi paha yang sedang fleksi pada panggal paha. Selanjutnya ada otot Opturatorius. Otot Opturatorius ada dua, yang pertama ada otot Opturatorius Invernus, yang berfungsi pada saat rotasi lateral paha yang sedang ekstensi, abduksi paha yang sedang fleksi pada panggal paha. Yang kedua ada otot Opturatorius Externus, yang berfungsi pada saat rotasi lateral paha, stabilisasi kaput femoris dalam acetabulum. Baik, demikian penjelasan saya mengenai otot-otot pada hip. Apabila ada kata-kata yang salah, atau apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!